Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di part kedua ya Sesi pemasangan sil dilko Ini adalah silnya Sil lamanya ya Seperti ini Nah ini kalau kita ganti silnya seperti ini Ini dilko corolla ya Sama Ukurannya adalah 10-20 10-25 ya Jadi Kita buka dulu aja Nah 10-20 itu seperti ini Untuk kita ukur aja Kalau kita ukur pakai sigmat itu 20 Untuk diameter luarnya Diameter dalam 10 Dan ketebalannya adalah 5 Kalau merek ya silahkan Nah kita pasang aja langsung silnya Untuk yang ada pairnya Menghadap ke dalam ya Gunanya menahan tekanan oli Untuk sil ada dua yaitu sil O-ring ini Ini sil luar Dan ini sil dalam Pasang aja langsung Oke Mantap Sil sudah terpasang Lanjut kita pasang Asnya Ini asnya ya Atau rotor Untuk pasang rotor Kita harus bareng Pemasangan dengan Sepul bawah Kalau kita pasang belakangan Nanti gak masuk Seperti ini Kita pasang aja Barengan Kita pasangkan dulu Untuk pengunci bearingnya Bautnya Yang agak besar Seperti ini Kuning Pengunci bearing Kupuk-kupuk Setelah itu Kita bisa pasangkan Sepulnya Yang seperti ini Ini yang samping Dua Yang satu Panjang Nah ini Untuk yang samping ini Ringnya agak lebar Dan double ya Ini ada klemnya Ini gunanya Untuk menahan Klem kabel Dan menjepit Di kedua sisi Bagian sepul Pasangkan baut sepul Nah Baut sepul Sudah terpasang Namun masih Dalam keadaan Gak kenceng ya Artinya seret-seret aja Karena kita akan Melakukan penyetelan Nah untuk Melakukan penyetelan Kita tepatkan Masing-masing Kisih-kisih ini ya Ini di bagian Sepul Dan kita akan Ukur Setelah menggunakan Puler Bila gak punya Puler Diukur aja Paling terdekat Kalau kita Biasa mengukur Di 0,10 Ya 0,10 milik Lanjut Di satu sisi sebelahnya Sama 0,10 ya Apabila Yang satu sudah disetel Kita perlu Menyecek ulang Di sisi sebelahnya Takut Terjadi Perubahan Kerenggangan Tapi ini sudah oke Sip 0,10 Sudah Sip Setelah seperti ini Kita bisa Langsung Melakukan Pengecekan Sinyal ya Artinya Apakah Sepul ini Bekerja dengan baik Ini sudah bisa Kita deteksi Dengan tes Penlet Untuk Sinyal Yang kita akan Cek Yaitu Kabelnya ini Bersinyalnya ya Merah dan putih Merah dan putih Yang kalau disini Adalah ini Merah ini Dan diatasnya Putih Ini sama Ini putih Apa kuning Tapi putih Yang pas Lurusan dengan Merah ini Kita tes disini Aja Supaya tidak Merusak Bisa kita gunakan Tes penlet Kalau tes pen Biasa Itu Bisa kita Lihat Kalau kita putih Sinyalnya Lihatkan Artinya Spool sudah oke Lanjut Kita pasang Ignisher Buatnya yang ini Ring 1 Ada lancip Sedikit Sip Condenser Untuk condenser Karena kita akan ganti Ini condenser lama Lelah seperti ini Dan ini yang baru Sudah kita siapkan Ganti saja Putih Yang ini Wheel Kita pasang Putih Untuk wheel Panjang-panjang Berbeda dengan Yang lain Ini kita rapikan Untuk Jalur Kabelnya Lanjut Kita pasang Mur Mur Daripada Equal Guncinya Gunci 7 Lanjut Kita Bisa pasang Kupu-kupunya Nah ini Kupu-kupu ini Sudah ditandai Ada coakan Yang satunya Di bagian sini Yang satu Loss Atau polos Nah yang coakan Ini Disejajarkan Atau diluruskan Dengan bagian Permukaan yang rata ini Yang kalau kita pasang Rotor Posisinya seperti ini Nah ya Jadi Pas sini Jadi yang cowak Ini kan ada pen ya Pen nanti Posisinya seperti ini Nah cowak ini Diluruskan dengan Bagian Mata rotor ini Ya Pasang dulu Dan api terbalik Kalau api terbalik Nanti Nggak nyala Mesinnya Pengapian Nanti Misalkan Biar Seharusnya Di top 1 Nanti Apinya Kan jatuh Di tempat Untuk permukaan Sudah masuk Kemudian Rotor Hati-hati Untuk Pemasangan Rotor ya Harus masuk Nanti Kalau nggak masuk Akan Nyangkut Distributor Atasnya Jadi Harap Dianalisa Ulang Sip Sebelum Kita pasang Di mobil Nanti Paling Langsung Kita Tes Dulu Oke Kita Tes Posisi Contact On On Aja Oke Untuk Dilko Soket Kita Pasangkan Di keduanya Dan Kita Bodi Dilkonya Kita Tempelkan Di Masa Ini Akan Kita Beri Jarak Sekitar Satu Sentian Atau Lebih Ini Untuk Mengetes Apinya Nah Ini Disini Nanti Ada Apinya Kalau Oke Dan Sinyalnya Juga Akan Menghidupkan Bensin Kita Tes Kita Putar Disini Juga Ada Terdengar Suara Bensin Aliran Bensin Coba Putar Ayo Tuh Lihat Main Oke Sip Berarti Sudah Oke Ini Kita Bersihkan Dulu Baru Kita Pasang Untuk Pemasangan Bisa Dikasih Sedikit Lem Untuk Bagian O-ring Untuk Menahan Pori Supaya Aman 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 Joss Nah Ini Sedikit Teknik Untuk Pemasangan Kita Tembelkan Kita Sedikit Tekan Untuk Bodinya Dan Kita Putar Bagian Rotor Nanti Akan Mencari Posisi Daripada Kupu Kupu Di Dalam Sana Kalau Tidak Masuk Jangan Dipaksakan Paling Sampai Sini Aja Videonya Karena Ini Tidak Bisa Dinyalakan Radiator Baru Kami Service Kita Lepas Jadi Tidak Bisa Kita Nyalakan Dulu Untuk Penyetelan Delco Langkah Baiknya Menggunakan Timing Lag Nanti Kita Ukur Di 10 Temanya Sekian Terima Terima